Hai Mbak Siz dan Mas Bro, selamat datang di channelnya Bangat. Hari ini kita kedatangan tamu spesial, yaitu adalah seorang wanita cantik yang datang dari Jakarta, terus ke Sweden, dan pokoknya untuk lengkapnya gimana kita langsung sambut, kita langsung datangkan dia secara singkat. Indah, datang! Nah, ini dia adalah tamu spesial kita hari ini. Oke, aduh jatuh. Baru mulai aja. Terlalu heboh ya, maaf. Ini dia adalah, Indah, Indah nama panjangmu siapa? Indah Puji Rahayu. Iya, Indah Puji Rahayu. Jadi Indah ini juga adalah salah satu perempuan yang menginspirasi saya. Oh, terima kasih. Yang apa namanya, perjuangannya juga, dia di Sweden. Jadi, hari ini aku pengen tahu gimana cerita dari awal kamu, apa dulu pekerjaan di Indonesia, terus kenapa pindah ke Sweden, terus gimana perjuangan kamu sampai akhirnya kamu bisa kembali lagi ke pekerjaan, kembali lagi ke dunia kerja, kembali lagi ke jalan yang benar. Kenapa kamu pindah ke Sweden? Itu semuanya sih karena ini, karena suamiku di-hire sama perusahaan Sweden. di Sweden, kantor pusatnya semuanya operasionalnya ada di Sweden, terus otomatis ya kita semua tuh pindah ke sini, ke Sweden, ya awalnya sih seperti itu. Tapi kita nggak langsung ya, maksudnya satu keluarga tuh kemari gitu, sempat. Jadi kita long distance married dulu, terus... Jadi dulu juga waktu di-hire-nya itu masih baru nikah gitu ya? Belum nggak sih, ini udah anak kedua. Oh, udah anak kedua, oke. Itu udah anak kedua, cuma kan kita juga butuh ngeliat lah, negara baru seperti apa sih gitu, jadi ya dia dulu, baru nanti kita ikut gitu. Dan dulu kerjaan di Indonesia? Aku kerja di industri telekomunikasi, kayak gitu. Terus apa, ya sebagai analis, teknikal analis kayak gitu. Jadi kerjaannya di bidang IT gitu, atau...? Telekomunikasi sih, di industri telekomunikasi. Pendidikan juga, komunikasi dan... Iya, komunikasi kayaknya, karena kan selama ini kerja... Berarti yang relate-nya tuh, relevan-nya tuh ke situ terus. Tapi kenapa ngambil arsitek? Oh, itu ceritanya panjang ya. Kayaknya itu lebih baik di skip. Tapi kalau sebenarnya sih, kalau di komunikasi tuh dulu sebenarnya punya cita-cita. Pengen, apa namanya, keliling lah ke beberapa negara. Terus suka sepak bola, terus sering ngeliat reporternya. Siapa ya, pokoknya ada deh satu tuh yang kayak aku, kalau nggak salah bulan Guritno sama siapa gitu dulu. Oh, iya, iya, iya. Kayaknya dia... Oh, yang sepak bola, iya. Dia tuh sering banget ke luar negeri gitu. Karena sepak bola, jadi itu komunikasi gara-gara. Kamu misalnya belum sama bulan Guritno juga? Ya ampun, jangan diterusin, mbak. Nanti makin lama aku sakit tapi, kenapa nggak literally beneran gitu. Iya, nggak apa-apa. Kamu adalah bulan Guritno. Sudahnya, iya. Nah, itu gara-gara itu. Terus kan sering ngeliat tuh, oh kerjaan ini reporter. Oh, reporter tuh pendidikannya apa sih? Oh, broadcasting. Terus nyari lah, oh ininya komunikasi. Jadi, sebelumnya malah di arsitek dulu atau... Iya, terus aku pindah. Terus, oke. Ya, aku luar biasa, iya. Nah, karena itu. Tapi aku memang kayaknya seneng banget sih di komunikasi pas lagi... Kan kalau belajar komunikasi, kita belajar filosofi juga, kan. Nah, itu kayaknya starting point. Aku suka banget sesuatu lebih mendalam pas kuliah si filosofi. Kamu kuliahnya serius ya berarti ya? Nggak kayak aku. Aku nggak ngerti. Setelah itu kan, kamu udah kerja? Udah kerja berapa lama? Aku tuh kerja... Sebelum pindah ke Sweden? Aku udah, aku kerja tuh, aku lulus 2007. Aku kerja tuh 2007. Lulusnya duluan lagi. Dari lucu. Aku lulus. Aku lulus 2007. Aku kerja tuh 2007. Anyway, aku kerjanya tuh pas masih kuliah tuh aku kerja barista. Jadi part-time barista di Starbucks kayak gitu. Nah, itu kayaknya aku... Keren dong. Orang-orang keren yang bisa kerja di Starbucks loh. Aku jadi, ini loh bikin kopi, nyuci piring. Berapa dong gajinya, berapa gajinya coba? Di Starbucks? Iya. Itu karena part-time itu tergantung ya. Paling besar rendah-rendahnya 700 ribu. Lebih gede daripada aku. Aku kerja full-time. Sambil kuliah 500 ribu sebulan. Makanya memang lebih keren kerja di Starbucks. Aku harus ingetin dulu. Berapa jam? 700 ribu kerja. Berapa jam ya? Iya, lama ya. Full-time loh. Aku full-time kerjanya. Aku jadi mau nangis gara-gara mbak Kristi. Gak apa-apa. Tapi, tapi memang kalau misalnya dulu misalnya ngeliat orang-orang yang kerja di Starbucks gitu. Ih, pasti orang keren-keren gitu biasanya diterima di sana. Aku harus bilang sih. Berarti kamu salah satu orang yang keren di Jakarta. Oh, terima kasih. Tapi kenyataannya ya, kita cuci piring sama ngepel. Gak apa-apa. Itu cuma sebagian kecil. Karena justru malah di situ. Karena orang di Sweden juga kan semua berawal dari kerja di McDonald's, kerja sebagai, pokoknya yang kerja-kerja di Granalun, kayak gitu-gitu. Kayak lakiku kan juga dia kerjanya dulu di McDonald's, kerja di Granalun. Oh iya, ya barunya ada roh. Jadi memang anak-anak muda di sini memang kayak gitu. Awalnya aku aja yang gak ada pengalaman. Gak pernah punya pengalaman kerja yang kayak gitu. Tapi terus habis itu, setelah itu baru kamu resign, memutuskan. Kamu dan suami. Dari, kan kerja 2007 tuh mulai karir di, bener-bener di, apa, di industri telekomunikasi konsisten. Sampai 2014 aku di telekomunikasi. Tapi aku pindah juga ke perusahaan konsultan, properti konsultan itu dari US. Tapi cuma hanya beberapa bulan. Aku sempat jadi mbak-mbak SCBD pokoknya. Oh, keren dong. Cuma dua bulan. Cuma dua bulan ya. Terus habis itu pindah. Baru aku resign, aku resign dan aku 11 bulan di Sweden ya. Oh, cuma 11 bulan balik lagi maksudnya? Balik lagi ke Indonesia. Jadi aku cek ombak. Cek ombak. Terus sama mau dapetin sense inilah, maksudnya kayak gimana sih negara ini. Terus lalu kita balik lagi, ini singkat cerita ya, 2016. Nah, itu kita semua tuh balik semuanya ke Sweden, tapi dalam kondisi yang utuh semuanya. Nah, di situ kita udah komit memutuskan untuk oke mulai hidup yang baru. Tapi untuk memulai hidup yang baru itu banyak, maksudnya banyak kayak screeningnya lah gitu. Kalau suamiku tuh lebih cenderung lihat ke akunya. Maksudnya, ngelihat ke akunya, ini kan ada anak dan karir gitu. Ya, secara maksudnya, ya basically karir, eh apa, anak tuh the default lah sebagai orang tua. Bukan hanya bebandi aku, bukan hanya bebandi suamiku. Karena kita, kehidupan kita di Jakarta pun, tuh memang kita berdua aja. Walaupun ada ibu, ada mertua, keluarga lah. Tapi tetap kita memang komit semua anak, baik itu makannya itu, ya urusan kita berdua. Jadi pas ke Sweden, itu nggak kaget lagi. Karena udah biasa. Kayak suamiku yang terjemput anak, dan tugasnya sama. Sampai di Sweden kayak begitu juga, nggak ada yang berubah. Jadi, terus anakku juga kondisinya main di Indonesia lah, di Jakarta. Dia main di luar. Di Sweden juga main di luar, nggak ada yang berubah gitu. Cuma hanya geografisnya aja lah. Nah, jadi kita buat plannya seperti itu gitu. Yang kita nggak akan berubah yang ini, yang akan berubah tuh ini. Nah, yang berubah tuh siapa? Ya, aku gitu. Pertama, wah ini dia bakal harus cari kerja lagi. Terus, selain cari kerja, kita harus pikir, kita lihat yang sesuatu yang terjadi sekarang lah. Saat itu kan aku sudah kerja, terus maksudnya role dan industri-nya aku udah kenal banget. Jadi tinggal terusin dan jenjang karirnya udah jelas gitu. Ini step-nya begini, kalau ini begini, ini begini. Jadi, inilah langsung ke atas, ke vertikal gitu. Nah, pada udah saat di sini, kalau kita pindah, otomatis antara stuck di sini atau nggak, kita harus begini gitu kan. Nah, pada saat, aku kan udah, maksudnya sebelum aku pindah, aku suamiku tuh selalu kayak membimbing aku kayak survey, research dulu atau apa. Tapi memang aku juga mentalnya stalker ya, jadi aku suka banget sama research gitu. Jadi aku research semuanya yang di sini tuh kayak gimana sih, baik itu society-nya, sekolah, padahal aku udah pernah kesini. Cuma aku mau lebih, apa namanya, lebih dalam, deeper lah. Terus aku dapat lihat tentang kerja di sini gitu. Ya, keliatannya sih, oh kayaknya bisa gitu. Jadi, aku confident aku bisa, dan memang aku kayaknya itu harus aku dulu confident. Luar biasa ya, aku nggak ada ngelakuin itu. Bener-bener emang ya. Jadi, aku research, udah aku, oke kita pindah. Tapi tetep, biarpun udah research, aku udah siap, dan yang bikin aku bahagia, ini keluarga utuh, terus ada anak-anak kita gitu. Itulah yang mendominasi dulu deh semuanya. Nah, once kita pindah, udah kita pindah, bulan pertama, bulan ketiga, mulai di situ ada kayak power, apa, syndrome something lah dengan power gitu. Maksudnya kayak aku ngerasa powerless. Oh ya, of course. Gak berdaya, gak bisa ngapa-ngapain. Betul. Karena aku sempat pada saat itu, bulan pertama, bulan kedua, karena aku udah research, jadinya aku kayak udah hajar langsung apply. Oke. Gitu, dengan, 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 dengan PDku yang kayak di level yang, iya, 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 iya. Nah, terus aku mulai di situ banyak penolakan-penolakan, tapi at the same time aku juga udah apply sekolah bahasa. Terus semua hal yang bersamaan tuh, iya, di jalanin aja. Terus udah paralel lah semuanya. Tapi ya penolakan-penolakan itu yang bikin aku tuh kayak, kenapa sih aku ditolak gitu. Karena kan aku apply-nya waktu itu mostly ke industri telekomunikasi, aku udah tahu domen-domennya, aku tahu kerjaannya, bisnis prosesnya kayak gimana. Tapi ya balik lagi, banyaklah peraturan, apa, kultur atau peraturan, regulasi, apapun itulah yang unspoken, yang kita tuh gak tahu gitu. Tapi pernah sampai nyantau ke interview atau sama sekali? Itu, tapi kalau interview cuma berapa kali. Tapi sih, ke interview itu pada saat awal, apa, kita, aku sebulan, bulan pertama, bulan kedua tuh gak ada interview sama sekali. Yang ada email penolakan. Pas masuk bulan ketiga, keempat, baru ada interview, tapi satu, dua, tiga, kalau gak salah ada sekitar lima lah. Tapi cuma hanya tahap pertama, ada juga sampai tahap kedua, tapi kayaknya cuma dua kali yang saya ingat aku. Tahap pertama, abis itu reject, reject, gitu. Ya, aku juga review lagi, kenapa ya, kok kayak gini. Nah, akhirnya daripada aku kayak dirundung rasa frustasi, aku tuh frustasi banget, terus ngerasa paling bodoh, gitu. Terus, kok aku di negaraku, aku dihargain banget loh. Pengalaman aku nih, experience aku tuh benar-benar average, loh. Maksudnya above average, gitu. Maksudnya udah advance, loh. Kok di sini kenapa aku kayak nothing, ya? Iya. Nah, itu tuh aku kayak mulai starting, apa maksudnya, momen dimana aku harus kayak take a step back, gitu. Aku harus mundur ke belakang, ngeliat dulu sesuatu di luar lingkaran ini. Jadi aku memutuskan, aku tarik ke belakang deh, terus aku lihat lingkaran aku kayak gimana sih. Ya, itu tarik ke belakangnya bukan berarti I'm not doing anything, but maksudnya instead of that, aku kursus bahasa Swedia. Iya. Terus, itu kayaknya kursus bahasa Swedia, ada sosialisasi dengan sesama imigran, gitu. Itu jadinya aku bisa melihat, ternyata aku kenapa nggak bisa fit nih, kenapa aku nggak diterima. Oh, aku tulis beberapa, gitu. Salah satunya, ya itu language barrier. Iya. Kayak gitu, ada kendala di bahasa, gitu. Ternyata role untuk aku, itu requirement-nya. Yang memerlukan bahasa Swedia, gitu. Oke, aku terima di situ, akhirnya aku nggak apply kerja lagi. Stop. Kenapa? Karena aku ingat, itu yang bikin aku demotivasi dan aku nggak menghargai diriku. Karena penolakan-penolakan itu. Jadi aku stop, aku fokus, aku juga, aku nggak tahu ya, yang lainnya gimana. Tapi aku punya habit, aku dan suami, gitu. Tapi ini fokus ke aku, aku punya habit tuh, aku menulis, kayak bikin roadmap, gitu aja. Pas sebelum tahun 2017, aku bikin roadmap sampai 2018, satu tahun. Jadi aku kayak punya framework, aku harus... Kamu tulis? Tulis. Aku cuma di sini aja. Nggak, sebenarnya aku cuma di sini. Tapi aku sadar, aku pelupa. Karena banyak, karena anak kecil nih, maksudnya, aku nggak nyalahin mereka. Aku tahu tugasnya seorang ibu tuh, bukan ibu ya, maksudnya tugas rumah tangga, baik itu suami atau si istri, gitu. Itu memudahkan aku untuk melupakan sesuatu. Banyak hal, gitu. Jadinya, tapi banyak kok yang nggak aku tulis juga. Ini kan karena menurut aku, penting bagi aku, bukan anak nggak penting, gitu. Anak nggak bisa ditulis. Itu anak paling kan jadwal-jadwalnya. Dia aja sih, vaksin kayak gitu-gitu. Kunjungan ke dokter, itu yang nggak ada tulis. Itu tulis di kalender aja, bu. Nanya sama suami. Aku juga gitu sih, nanya kadang. Nah, kalau yang ini framework aku tulis. Terus aku tulis, oh iya, tahun ini, dalam kurang waktu segian. Terus kan kalau bahasa Swedia itu, kita udah tahu berapa lama kita ganti kelas. Nah, jadi aku udah tahu nih, step-stepnya, oh aku naik level segini, naik level ini. Nah, pada saat mau naik level ini, ke sini, aku tuh harus tahu yang aku butuhin di level ini apa, yang mau aku achieve nih apa. Nah, pas di level ini juga sama. Aku mau achieve apa nih, achieve apa. Terus pas di level, mau level yang terakhir, sebelum yang terakhir nih, aku lihat, liklan-liklan di link in. Gitu. Ini apa sih? Bahasa Swedinya apa ya? Kalau requirements, oh craft, gitu. Oh, coba dia lihat, mereka apa sih yang mereka butuhin. gitu, misalkan. Karena kan bahasa-bahasanya itu loh, yang aku butuhin sebenarnya. Jadi pada saat aku, once aku di interview, dulu sih pede banget nih. Oh, once aku di interview, aku nyiapin ini, gitu. Jadi setidaknya aku nggak, ini banget-banget lah, nggak ngeblank, gitu. Jadi aku siapin, oh seperti ini. Nah, tapi aku kursus, bukan hanya mau kursus saja. Aku juga nggak milih, seperti teman-teman lain yang kayak dia pakai SFX. Ya, aku SFX. Nah, aku dulu sempat mikir itu, gitu. Tapi, aku malah memilih jalur, ini aku nggak tahu anti mainstream, common atau apa, aku memilih SFV yang biasa, gitu. Maksudnya sekolah biasa. Sebenarnya kalau sekolah bahasa itu, memang awalnya selalu SFV, cuman bedanya mungkin sekolah, yang reguler, atau sekolah yang kayak SFX gitu. Sebenarnya SFV, semua SFX pun awalnya dari SFV, cuman level, terus habis itu ground, pokoknya ada level, 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 yang semuanya totalnya satu setengah tahun, gitu aja sih. SFV kan, Cuman orang sering menyebutnya SFV. Aku sekolahnya di SFV. No, semua sekolah sebenarnya awalnya harus dimulai dari SFV, gitu. Cuman, ya, kayak tadi aku bilang, orang banyak menyebutnya sekolah yang reguler itu, oh, aku sekolahnya di SFV, gitu. Jadi, sebenarnya, Oh, gitu, jadi ya. Ya, sekolah reguler lah, gitu. Bukan yang penjurusan. Ya, ya. Aku sebenarnya kalau ngeliat kan, SFX ke teman-teman tuh, kalau yang engineer, SFX engineer. Iya, benar, benar. Oke. Oh, malah kamu bisa udah tahu waktunya ya, biasanya, kenapa aku pindah ke SFX? Karena aku ngerasa, kok nggak ada timeline yang jelas, gitu loh. Aku kapan nih pindah level? Karena guru yang mutusin, gitu. Kamu bisa ujian atau nggak, itu guru. Jadi aku di level C itu, SFV C itu sampai berapa? 6 bulan, gitu. Jadi kayak, kok aku nggak dikirim-kirim sih, gitu. Jadi, tapi kalau dengan SFX kamu, mau siap nggak siap, kamu harus ujian, gitu. Jadi, justru lebih oke. Oke, sebenarnya aku tuh masuk ke C kemarin, pertama kali datang ke Sweden. Iya, benar. Karena kan berdasarkan pendidikan, kan. Tapi aku minta turun level. Dikasih? Dikasih. Boleh nggak aku minta ke B, gitu. Terus dia, mereka agak surprise sih, pas aku minta B. Aku minta B juga, kan nggak dikasih. Jadi emang tergantung sekolahnya. Sekolahnya namanya apa? Eductus. Oh, bukan. Itu memang aku suka banget sama mereka lah. Udah, udah survei juga dulu. Teman kamu itu. Itu makanya, tapi untungnya maksudnya, maksudnya dia informernya bagus buat belajar juga kemarin. Aku nggak tahu ya, kalau ditanya, ini bagus nggak? Kalau nanya ke aku, kayaknya salah deh. Pasti aku bilangnya bagus. Nggak, sebenarnya aku juga kritik, maksudnya mengkritik sesuatu, gitu. Tapi bagi aku, kebutuhan aku udah cukup di sini, gitu aja. Terus bagi aku tuh pada saat kita ada, apa, belajar mengajar tuh, bagi aku tuh environment-nya sih, positif. Terus sama stimulate kita, kayak two-way communication, itu yang bikin aku tuh kayak seneng, gitu. Nah, kemarin tuh B, C, D, kan. Kayak gitu. Nah, terus pas di, apa, SF ini, itu dari Solentuna. Karena kan pas aku tuh, kita gelombangnya sama imigren, kan. Sama abusers. Yang dari Syria, yang inilah yang waktu itu, gelombangnya panjang-panjang dari situ. Nah, terus aku dapet kesempatan untuk kayak semacam kerja part-time, gitu, dari komunku. Jadi ada project manager yang butuh ekstra beberapa orang, lah, gitu. Dia nggak bilang. Dapetnya dari mana? Dia datang ke sekolah kita. Oh, iya. Ke edukus, gitu. Terus dia, karena kan banyak, ini lah, refugees, banyak imigren. Terus dia kayak punya program apa, gitu. Terus kalau tertarik, ada yang punya, maksudnya mereka juga punya, maksudnya punya background pendidikan, tertentu lah, dia ngasih tahu, gini-gini, skill dengan skill kayak gini juga boleh, gitu. Nah, aku tertarik, tapi aku nggak langsung saat itu juga. Aku butuh berpikir, kayak gitu-gitu deh. Aku mikir lagi. Terus akhirnya aku hubungin, ini ku, guruku namanya Teresa. Kalau aku tuh tertarik, terus aku disuruh ke komun, kirim email, terus ini namanya, kontak person-nya. Terus aku kirim email, dia ngundang aku, kayak interview juga, segala macam, nanya motivasi aku apa. Terus akhirnya, yaudah aku part-time disitu. Kalau dibilang bayarnya sih, aku awalnya nggak mikirin bayaran, jujur aja. Tapi dibayar? Dibayar. Tapi dia memang bilang, kok dapet, kayak ekstra pengar, gitu. Tapi aku concern aku tuh bukan, bayarannya, yang jadi motivasi aku, adalah pertama, aku bisa perform, Swedish aku. Oh iya. Itu dulu. Terus setelah itu yang kedua, aku tuh butuh tahu, culture disini kayak gimana sih, working environment-nya. Terus, load, apa namanya, load kerjaannya kayak gimana sih. Kan orang-orang bilang nih, katanya, gitu, santai. Yes, katanya. aku jujur aja, aku tuh yang nggak mudah, nggak mudah gitu. Bukan nggak mudah percaya, maksudnya, santai ini apa? Kenapa kamu bilang santai? Itu barometernya lah. Maksudnya ada indikator santai itu apa bagi aku. Jadinya itu aku mau tahu. Terus yang ketiga, aku punya motivasi yang paling besar, karena aku udah pindah. Kita semua ini udah pindah ke Sweden. Anak-anak aku. Terus berarti otomatis, kita memutuskan, masa depan, future-nya, kita ada di sini. Dan kalau ditanya, sampai kapan? Aku pun nggak punya jawaban. Sampai kapan? Tapi once, kita udah di sini, naluri keibuan aku, tuh muncul banget, buat memproteksi anak-anakku, terutama khususnya masa depan mereka. proteksinya apa? Aku harus tahu, di society, bagaimana society ini berfungsi. Terus, dengan aku, terlibat di proyek untuk si imigran ini, refugees, yang akan menjadi future-nya kita. Jadi aku harus tahu, seperti apa society ini, bekerja dengan personil, dengan komposisi yang seperti ini. Terus, kalau ada sesuatu hal yang, aku bisa mengembangkan, atau mungkin aku bisa melakukan sesuatu, mengubah sesuatu, aku akan melakukan itu, apapun itu, aku lakukan buat, untuk anak-anak aku. Akhirnya benar, aku lihat, aku lihat ininya lah, maksudnya, orang-orangnya, kayak gitu. Ternyata, bikin wow, wow-nya tuh ada yang positif, ada juga yang wow, negatif. Kayak gitu. Dan ada juga, macam-macam ya, ada berbagai, inilah, baik itu kultur, ataupun agama, terus aku ngelihat juga, yang muslim, mereka komplain, kok budaya di Sweden begini, gak sesuai nih, dengan ajaran, Islam lah, muslim gitu. terus aku bilang ke mereka juga, kita tuh gak bisa, gitu, meminta mereka, untuk merubah. Yang ada, adalah kita gimana fit, untuk mereka, udah. tapi kalau kita gak mau, melepas prinsip, gak masalah, that is fine, I don't wanna do that, as well. Maksudnya, aku juga gak bakal, mau melepas ini semua, tapi aku, ya I will, I will do something, terus aku bisa fit aja, udah. Tanpa aku merubah, personality aku, identitas aku, gak, udah. Kayak gitu, tapi akhirnya mereka, melakukan, do the same thing, sama seperti yang aku lakukan. Ya itu disitu seneng sih, sebenarnya bisa, setidaknya bisa, membantu mereka, tapi aku juga, melihat, society kenyataannya, kayak gini, gak seperti yang orang-orang bilang, wah enak ya, tinggal di luar negeri, sekolah gak bayar, kesehatan gak bayar, tapi kan disitu, di belakangnya ada, ada pajak, harus dapet kerja dulu, terus, living costnya, mereka mungkin, orang-orang lupa, menghitung living cost, biaya apartemen yang tinggi. Cuman lihat dari ininya aja, luarnya aja. Iya, dari luarnya aja. Oh mungkin oke, visa sengennya, atau apa, jadi kita gak perlu, bayar ini lah, apa segala macam, itu oke gitu, tapi maksudku, belakang-belakang, maksudnya banyak. Tapi ya, SIV itu, kemarin membantu, aku banget, membuka, maksudnya mata, bahwa, oh requirement-nya kayak gini, terus, bahasa, bener-bener langsung, berkembang secara vertikal lah, gitu, maksudnya, eksponensial gitu lah, drastis ke atas, karena itu juga, terus, dan, melalui kelas SFV itu, aku di, ada ibu-ibu, dia orang Syria, terus, anaknya, kerja di PAP, karena, sebuah program, namanya, Korta Vegan, dari situ, kamu ketemu, Korta Vegan, jadi, kenal, dari situ, kamu bisa, masuk, untuk internship itu, coba ceritain sedikit dong, internshipnya, jadi, pas, aku dapat, itu kan, sebenarnya, di sini tuh, banyak program, untuk, kita cari kerja kan, oke, itu sebenarnya, tergantung, preference-nya kita masing-masing, dan tergantung, industri-nya masing-masing, nah, karena, aku sendiri, gak tahu, aku ada di industri mana, karena, waktu itu, mikirnya, cuma hanya, siapa aja deh, yang ngerima, iya, iya, apa aja deh, gitu, kejaran apa aja, dulu mikirnya gitu, tapi, akhirnya, setelah ngikut banyak program, mulai dari, mentorship program, terus, apa namanya, Korta Vegan, tapi, sebelum ke Korta Vegan, aku dapat informasi, dari ibu ini dulu, gitu, dia melihat, kamu, kamu lagi nyari kerja, katanya, iya, aku yang kerja, terus, dia nanya, background kamu apa, terus, dia cerita lah, anaknya yang perempuan, backgroundnya engineering, oke, terus, ikut program, namanya Korta Vegan, dia internship, dan, akhirnya, sekarang di hire oleh PAP, jadi, tapi, kalau Korta Vegan ini, khusus engineering, atau, apa aja, jadi, Korta Vegan itu, benar-benar, untuk, ke international background lah, gitu, jadi, apapun, background kerjaannya, pokoknya, background, pendidikannya kita, fieldnya kita, at least, minimal S1, pas aku masuk, disitu banyak, yang S1, S2, bahkan S3, dan aku juga, pas aku masuk, itu, aku surprise banget, benar-benar, kaget, dan, dibilang kaget, kaget sekaget-kagetnya lah, karena, aku gak habis pikir, gimana caranya, S3, dia gak bisa dapat kerja, gitu, disini, banyak, itu pertama, terus, yang kedua, S2, kok gak dapat kerja, dan S2 nya tuh, ada yang dari, Stockholm University, Koteho, bahkan mereka yang, kuliah di sini, yang kuliah di sini, tapi kan, mereka yang, ada juga, ada beberapa tuh, mereka kuliah di sini, ngambil master jurusannya, misalnya, ekonomi, gitu, aku bilang sih, jatuh lagi, requirement saya, yaudah ini, kayak bahasa, gitu, yaudah ini lah, no wonder, kalau mereka tuh, belum dapat kerja, memang requirementnya, bahasa lokal lah, aku disitu, aku kaget, yang dua itu aja, S3, bayangin, PhD, tapi PhD nya, bukan dapat dari, Sweden ya, dari negara lain, ada beberapa dari, US waktu itu, terus ada, satu lagi, aku lupa dari negara Eropa, mana gitu, dan mereka gak lancar, bahasa Sweden ya, enggak, mereka memang gak bisa, mereka gak bisa, gak bisa, jadi waktu masuk, kortevegan pun, belum bisa sama sekali, atau, ya sama kayak aku ya, karena ibu kering, kaku-kaku gitu, gitu, tapi mereka, tapi mereka, pokoknya udah, udah mulai kursus juga, gitu, mereka udah mulai kursus, mereka juga pindah, pindah ya, karena kondisi sama kayak aku, suaminya, antara suami, kalau enggak istri, partner, jadi ya, mereka seperti itu, disitu, disitu aku surprise, sama, enggak bisa bohong ya, agak sedikit ciut, iya, karena, mereka aja gak dapat, kita bagi kita, gitu pikirnya, ya, dia aja, setingga gak dapat, gimana aku, gak dilirik ini, kayak gitu, sempat aku kayak gitu, terus dan aku, gak jelas lagi, gitu, maksudnya gak jelas, fieldnya, bukan yang engineering pula, bukan yang ini, maksudnya, yang di tengah-tengah lah, sosial sama, teknikal gitu, jadi aku makin ciut, tapi ya, aku mikir, udahlah, aku jalanin aja, nah, pas cortavegan itu, tetap aku jalanin, Swedish juga, tapi kelasnya malam, selama kamu internship itu, masih jalanin kelas malam, iya, sekali lagi, beda situasinya, salah saya, gak serajin itu, anak dua, terus-terus, itu kayaknya, saya terlalu ambis, udah jadinya disini ya, enggak, enggak, aku aja yang terlalu males, jadi aku kelas malam, ininya, apa, Swedishnya, nah, pas aku ini, akhirnya aku dapat, cortavegan, itu kan dapat, karir vegladares, singkat cerita, aku dapat internship, di tempat, aku kerja sekarang, nah, itu, bisnisnya beda, fieldnya beda, bidang usaha, finance, dan perusahaan, perusahaan Sweden, tapi, dia beroperasi, nah, itu tuh, bener-bener kayak, starting point, ngeliat, apa ya, ini loh, kerjanya, ini loh, wujud aslinya, kerja di Sweden, kerja di Sweden, tapi, bukan kerja di Sweden, sebenarnya, aku lihat tuh kayak, requirement-nya, terus, apa ya, kayak, culture-nya, tapi, culture-nya bukan di sosial, lebih cenderung, di working culture-nya mereka, terus, managerial-nya, management-nya, semuanya, jadinya, melihat gitu, sejauh ini, apa yang kamu rasain, maksudnya, gimana, rasanya, kerja di Sweden, apa bedanya, dengan kerja di Indonesia, enak atau enggak, gimana menurut kamu, ini kita, dari enaknya dulu, atau enggak enaknya? dari, enggak enaknya dulu deh, enggak enaknya ya? Iya. Enggak bisa gosip, enggak bisa gosip, iya, bener, enggak ada waktu, buat gosip, enggak ada waktu, gimana caranya, enggak enaknya sih, gini ya, karena kan di sini, yang aku lihat, bayar orang tuh, mahal, itu, benar-benar, untuk hire orang aja tuh, hati-hati sekali, gitu, nah, hati-hati sekali, bukan karena, bukan karena, apa ya, bukan karena sesuatu hal, tapi, salah satu yang paling mendominasi, adalah, salary, iya, jadi, manusia tuh harganya mahal lah intinya, itu positif sebenarnya, menurut aku, cuma, ada kondisi yang tidak, bikin kita, bikin, bikin jadi, kok gini ya, yaitu lot kerjaan, jadi kadang, satu orang, jadi ngerasain gak, santai gitu, oh enggak, enggak, ini gak tau ya, yang lain gimana, iya, tapi, apa namanya, aduh sih, Ranu bikin men ketawa, lagi ngelap, iya, lucu banget, lucu banget sih, jadi, apa namanya, satu, kayak contoh nih, satu orang itu, bisa mengerjakan banyak hal, yang di luar, yang di luar, di atas kertas, gitu, iya, tapi itu hal yang, menurut aku, kayaknya ya, itu hal yang biasa, sepertinya di sini, gitu, tapi ya, memang selama, menurut aku tuh, selama, gak, gak terlalu major, gak ada, sesuatu yang bener-bener, apa ya, di luar, hukum, gitu, enggak sih, cuma kayaknya memang, satu orang bisa meng-cover, beberapa kerjaan, gitu aja, cuma, kalau ditanya, apa, gak enaknya lagi, palingan, ya itu, yang tadi mbak Christine bilang, gak punya waktu, fokus, nah ini balik lagi, positif atau, enak atau gak enak, ya, tapi kalau aku, ngeliatnya tuh enak sih, karena, jadi, jadi fokus, habis itu di jalan, misalnya di jalan, udah selesai kerja, ya aku gak ngurusin, gak ngurusin apa-apa lagi, di rumah gak ngurusin apa-apa lagi, itu, itu intinya, terus kalau gak enaknya lagi, palingan sih, karena di sini tuh, semua bertanggung jawab, bukan semua ya, gak semuanya lah, mungkin mostly gitu, bertanggung jawab, bertanggung jawab, dengan kerjaan masing-masing, nah, kadang gak enaknya tuh, karena kan, apa ya, kalau misalnya kita, kalau di Indonesia tuh kan, gimana ya, adalah break, untuk kita, melakukan random, napas, atau ya, ya kayak random thing, refresh, kayak tiba-tiba, ngobrol, tapi kayak bukan vika gitu, bukan ngomongin kerjaan, gitu ya, terus bercandanya, itu bercandanya tuh, yang apa, menurut aku, orang Indonesia tuh, keren banget, gila banget, kalau udah bercanda tuh, kayak itu tuh, yang bikin kamu tuh, terus sama, after worknya, after worknya, kalau di sini, pengalaman aku ya, ya makan di fancy restaurant, kayak gitu, kalau di Indonesia, di Jakarta tuh, it's so simple, but, engagement-nya, asik banget, nonton bareng, kayak dulu, iya, benar-benar, benar, gak cuman, makan bareng, terus, minum, atau, duduk-duduk bareng, ngobrol, gitu, kadang ngobrol, kan gak bisa juga, sama semuanya, terus kayak, harus gantian, mingle, gitu, kalau di Indonesia tuh, walaupun kayak gak ada strukturnya, tapi asik banget, gitu, kalau di sini kayak semua, harus kayak ada strukturnya, gitu, kayak teratur banget, ada aturan banget, gitu, itu, itu yang aku sih, kalau aku sih, itu gak enak, disitu, aku juga gak, dan jujur aja, somehow, ya, ya, aku rindu banget, gitu loh, I miss that, I miss my previous colleagues, iya, jujur aja, buat, buat aku sendiri ya, koleg, kolega, itu aku tuh gak pernah tahu loh, sampai sekarang, sampai aku pindah di Sweden, karena aku gak pernah bilang, teman-teman kerjaku tuh, kolega, gitu loh, teman aku, teman kerjaku, teman kantorku, jadi gak pernah bilang kolega, apa sih kolega, gitu, koleganya tuh teman kerja, aku tuh nganggap, karena semua yang kerja sama aku, tuh teman-teman aku, kita bergaul juga bareng, kita pergi bareng, bahkan kita tuh, kayak ngabisin, ngabisin waktu tuh, lebih banyak sama mereka, gitu loh, daripada sama, gak punya teman lain, kayak, ya walauan, gitu, jadi gak, gak nganggap, ya ini mereka adalah teman-teman aku, bahkan keluarga aku, bisa dianggap, karena kita, bahkan mereka menghabis, seorang, bahkan lebih gitu, lebih daripada menghabiskan, waktu sama keluarga sendiri, gitu kan, jadinya, oh kolega, kalau disini gak ada kan, kayak gitu, kalau kolega, ya kolega, gitu, gak pernah, gak, jarang banget, orang yang bergaul, sama teman kerjanya, gitu, jarang, tapi mungkin, tapi itu kayak, prosesnya tuh, memakan waktu lama, untuk bisa deket, bisa, oke, bisa main kerumahnya, bisa ngundang dia dateng, itu kayaknya, lebih lama, daripada di Indonesia, di Indonesia, eh main, baru seminggu juga, kenal gitu, udah langsung aja, ngajak-ngajak kerumah, jangan kan, seminggu kita, kalau disini, ketemu orang Indonesia, baru sehari aja, eh main aja, yuk kerumah, gitu, biasa banget, terlalu ramah ya, terlalu, terlalu, berlebihan kayaknya mungkin, ya aku sama kayak, Mbak Knisin tuh, jadi aku, bener-bener tau, terminologi kolega, adalah teman kantor, ya di, aku pikir cuman aku aja loh, aku jujur, aku, aku agak surprise juga sih, pas Mbak Knisin bilang kayak gini, karena itu, terjadi di aku, aku pikir cuman aku, aku kaget gitu, pas, temen-temen, kayak contoh nih, aku, aku pertama, aku ingat pertama kali, dia bilang kolega, pada saat, aku lagi keluar, makan siang, dia terima telepon, katanya, at the lunch, meet, min kolega, I'm not your friend, aku kaget gitu, apa, lu bilang gue kolega, jadi kamu gak nganggep aku temen, gitu, jadi aku di siapa, ya ya, aku sampai disitu langsung, langsung baper, untungnya sih aku terlahir, kayaknya gak baper ya, jadi pas disitu, oh, jadi gue ini nih, kolega ya, jadi kalau temen kantor, namanya kolega, terus sampai aku, nyari gitu, aku googling, kolega, kolega, oke, gue pikir college, university, itu beneran, sampai, aku bacanya, college, college, university, jadi dia tuh gini, terus aku googling lagi, kayak, makanya aku berani bilang, unspoken, or unwritten, regulation, or apa gitu, karena aku, pada saat aku googling, aku nemu ada artikel, ya, tentang itu, unspoken itu, unspoken something lah, apa katanya? ya, ya ini, jadi memang mereka tuh kayak, mereka mengklasifikasikan, membuat diferensiasi gitu loh, ini friends, ini kolega, tapi kolega, bisa jadi friends, if, bla 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 bla, gitu, nah, pas aku menemukan itu, aku, sempet, aku sempet cerita, sama temen aku, sebenarnya, di Jakarta, banyak lah, dia ngasih influence ke aku, makanya, aku bilang ke mbak Christine, mungkin bisa jadi, dia mentor aku, gitu, ya, ya, dia lebih senior lah, dari aku, tapi aku banyak banget lah, aku sebenarnya gak minta insight, dari dia, tapi aku seneng, memang aku punya habit tuh, mengobservasi, melihat, behavior orang, baik yang dibilang, atau ininya, ya mau umur berapa aja, aku, aku seneng banget, karena aku yakin, disitu pasti ada sesuatu yang, punya value gitu loh, buat aku, gitu, nah yaudah, pas aku diskusi sama dia, aku menemukan, metode, maksudnya, menemukan spirit, ya, ya, lu harus mikir lah intinya, bukan mikir, maksudnya, kenapa kamu bisa ada disitu, pasti ada sesuatu hal, yang memang, kamu tuh punya fungsi, disitu, mungkin bisa jadi, kamu memberikan impact, gitu, atau mungkin kamu bisa, memberikan titik, pencerahan, tanda kutip, bukan memperbaiki, tapi setidaknya memberikan, profile, maksudnya, warna tersendiri, but just being authentic, itu, itu yang aku selalu bilang ke diriku, pokoknya lu jadi, diri lu aja lah, maksudnya bukan, do whatever I want, gitu loh, maksudnya, ya jadi diri aku aja, gitu, aku nih begini, gitu, tapi maksudnya, ya gitu lah, gitu, yaudah, aku disitu, mulai, aku bawa, value yang positif, di kerjaan orang Indonesia, di Arbez, kok Arbez, kayak working environment, di Indonesia, di Jakarta, itu ke sini, jadi apa, kita friendly kan, kita tuh helpful, itu yang positif dari kita, bukan giba, bukan, tapi, aku sadar, kita tuh helpful, ya kita terlalu helpful, terus ramah, bahkan kadang, saking ramahnya, ya somehow, teman kantor bisa salah kapra, customer bisa salah kapra, gitu, jadi, yaudah nih, tapi aku, ramahnya, ya ramah yang, inilah, pada tempatnya, aku bawa, ke sini, working culture, yang aku punya, once aku bawa, terus, mereka ngeliat profile yang berbeda, akhirnya, yang hal seperti ini, di adjust, di adapt, sama mereka, ya itu yang ada di, departemen aku ini, gitu, jadi, tadinya, agak minim, angka kolaborasinya minim, tapi pas, aku pindah ke situ, karena kan aku memang, dulu kerjaannya sangat tinggi, dengan kolaborasi, aku bawalah kolaborasi itu, ke situ, terus aku berusaha, kenal, servant tuh, bukan arti yang negatif, nge-serve orang, servant, client itu, bukan negatif, melayani sepenuh hati lho, jadi, slogan-nya, nah, itu, karena aku kerja dulu di telco, kan kerjaan aku, serve, jadi, benar-benar, melayani customer kita, nah, sekarang aku melayani, si, teman-teman di kantor, gitu, aku bawalah, yang positif, dari kita, ke sini, nah, jadi, yang negatif-negatif ini, yang kurang menyenangkan, jadi menyenangkan, kayak, contoh deh, paling gampang, tadinya ngobrol, itu susah, gitu ya, terus, jadi, yang ngobrol random things, tuh, bisa nyambung, gitu, tapi tetap ya, bukan ghibah, tapi kamu udah sampai ke tahap itu, ya, aku sampai ke tahap itu, ya, bagus, sampai, apa namanya, yang tadi aku bilang, apa, teman, kolega, teman tim aku, mereka udah gak bilang, aku kolega lagi, udah bisa, udah teman ya, iya, mereka udah sembilan, itu tuh, menurut aku tuh, udah salah satu pencapaian loh, karena gak mudah masuk, kamu, kamu sekarang udah kerja berapa lama? Aku 2018, ya, udah, udah lama lah ya, jadi memang, menurutmu, prosesnya lama, atau lama, kan, aku sendiri, ngerasain juga, berada, ada di lingkungan orang-orang Swedia, kerja di lingkungan Swedia, selama tujuh bulan, itu kayak, dan gak ada create, pertemanan, dari situ, sama sekali, maksudnya aku pikir, aku memang agak lama ya, berteman sama orang, tapi, aku pikir dalam waktu, tujuh bulan, pasti adalah, jadi teman gitu, no, not at all, jadi, jadi gak ada yang, sampai sekarang berhubungan, atau masih komunikasi, sampai sekarang gak ada, padahal, padahal udah, ya aku sudah, ya udah, berusaha semaksimal mungkin lah, maksudnya, jadi diriku sendiri juga, gitu, tapi, ternyata, yang, ada memang, satu orang, yang masih baik gitu, baik, dan follow Instagram aku, maksudnya, itu penting, maksudnya, itu kan menunjukin dia, masih mau ada koneksi gitu loh, sama aku, dan masih, kayak kita agak, komunikasinya cuman ya, cuman komen, atau, apa kabar, atau gimana kabarmu, atau cuman, smile gitu, gak sering sih, cuman ya, kayak, cuman satu-satunya itu, karena memang dia yang, paling baik sih, diantara yang lainnya, yang care gitu, yang lainnya tuh ya, gak, kayak, aku tuh gak ada, I'm not exist gitu loh, kayak aku tuh, tidak, tidak, bukan, mungkin dianggapnya, aku kursi atau meja gitu, jadi, bukan, bukan yang, diajak ngomong gitu, karena mungkin, I don't know, mungkin ngerasa, aku, bahasa SD-nya, kurang lancar, jadi, mereka membatasin, untuk ngomong sama aku, atau gimana, ya, tapi memang, aku, aku ngerasa, lama sih, untuk bisa, jadi, ya, again, language barrier itu, jadi, selalu jadi masalah, tapi kamu belum cerita loh, kamu, posisi, kamu apa, apa namanya, terus, ini, iya, apa kerjaannya, kalau boleh, dijelasin, aku, aku ini, apa namanya, client consultant, di, interim, tapi aku lebih fokus, ke sistem administratornya mereka, tapi untuk, se-produk ini aja, gitu, international product lah, jadi, perlu background apa tuh, kalau kayak gitu, international product tuh, sebenarnya, maksudnya, ini ngomongin finance, terus, industri nya aku juga, finance nya kan bukan banking, ya, lebih ke CMS, credit management services, company, ya, itu kalau requirement nya apa, ini, untuk awalnya, pas lagi aku, internship tuh, sebenarnya, requirement nya, ya, memang udah familiar aja, sama, kerjanya sistem, sistem, ya, waktu itu aku ketolong, karena, bukan ketolong, maksudnya, karena memang aku, udah pernah kerja, sama beberapa ERP, sistem, gitu, seperti, SHP, Oracle, kayak gitu, terus aku juga, di Indonesia itu? di Indonesia, aku familiar lah, sama statistik, pakai SPSS, kayak gitu, tapi kan SPSS, waktunya udah lama banget ya, waktu ngadain market research, kayak gitu, gitu, tapi aku lebih familiar, kayak SHP dan Oracle itu, I don't know anything about, terus? Nah, tapi itu aku juga, aku juga gak tau, 100%, teknikalnya enggak, sama sekali, aku bener-bener totally business user, tapi pas lagi dulu, sempet, maksudnya kayak, kalau ada training apa, dari kantor, di Jakarta, ikut-ikut, jadi tau juga jadinya, si ininya lah, teknikalnya, terus pas, di Jakarta juga selalu, apa maksudnya, bantuin lah, support gitu, untuk data, apa namanya, data warehouse, apa ya, data warehouse, kok jadi lupa ya, data warehouse ya, itu sering kita, kayak fiber optic, gimana, prosesnya lah, implementasinya, tapi yang, itu gak dipakai, di industri finance, hanya saja, yang aku mau bilang tuh, adalah metodologi, prosesnya itu, yang dipakai, karena pada saat, tapi pas lagi aku internship, tahun pertama, aku totally gak ada, berhubungan dengan, technical, sama sekali, totally 100% pure, business, jadi ya, apa namanya, depth collection, proses, gitu, di Sweden kayak gimana, itu, gitu, dan itu kan hal yang bener-bener, totally baru banget, buat aku, bukan baru lagi, aku, somewhere, nowhere, aku gak punya experience itu, aku tahunya, cuma konfigurasi, radio base station, tentang telekomunikasi, konfigurasi, gitu, terus aku masuk ke sini, gitu loh, nah, pas tahun kedua, aku ada kesempatan, untuk, kayak, lebih, mau lebih jauh, ke sistem, gitu, nah, aku sering support, tapi untuk, Sweden ya sendiri, tim aku sendiri, kalau kita punya, kayak semacam, error di sistemnya apa, mulai di situ, jadi requirement-nya, kalau baru-baru, gitu, aku kemarin baru-baru, ya itu, familiar dengan, ERP system, gitu, terus, project, kayak semacam, gak project management, ya, project, beda-beda, ini, karena kan, ada yang pakai metodologinya, beda-beda, ada yang scrum lah, kalau sekarang, ya, ya, metodologi aja, kalau dulu kan, aku, gak ngerti apaan itu, cuma lihat di LinkedIn, iya, kayak gitu, karena memang dia punya, banyak variasi, ya, kalau dulu kan, kita project management, gitu, tapi basically, at least, kita tahu, gitu, project management-nya, kayak, apa gitu, ininya lah, proses-prosesnya, nanti metodologinya apa, itu belakangan, tapi project management itu, dipakai kemarin, aku pas lagi awal, masuk, dapat bekerjaan, nah, buat kamu sendiri, kan kamu situasimu, kamu adalah, hai, hai, kamu mau apa, mau tampil, mau ini, roti, eh, cake, har, full, how's it good? ya ampun, dia lucu banget, push, 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 meow, meow, oke, jadi, kamu, kamu situasinya, adalah, yang ikut suami, ke sini, gitu, jadi, apa nih, kira-kira, yang bisa kamu, bagi, misalnya, dari, dari pengalamanmu sendiri, gitu, apa yang perlu dipersiapkan, buat mereka, mungkin, yang mau juga, ngikutin suaminya, kerja di sini, apa yang harus dilakukan, kalau misalnya, mau building karir di sini, step-step apa aja, kalau berdasarkan dari pengalamanmu, mungkin yang juga deket dengan, backgroundnya, yang mungkin deket sama, dengan kamu, gimana, apa yang harus dilakukan, ya kalau, pertama sih, aku sih, pas lagi mau datang ke sini, pertama, aku nggak, ini beda-beda ya, cuma, kalau aku dulu, benar-benar fokus, ke bahasa, Inggris, bahasa Inggris, karena kan aku, belum bisa bahasa Swedia, jadi, once, aku, maksudnya, buat nanti, perusahaan internasional, sebenarnya di sini banyak kan, terus aku, aku pertama tuh, oh iya dah, aku nih, fokus ke bahasa Inggris, maksudnya, karena kan, di Indonesia kan, kita udah jarang banget, ngomong bahasa-bahasa Inggris, jadi, balik lagi lah, refresh, terus, ini nggak ada nomor satu, nomor dua sih, semua aku lakukan paralel, terus, lihat-lihat link in, yang kayak tadi, sambil di, nggak ada, research gitu, jadi, research, pertama kali, gitu, dengan, dengan current role, yang kita punya, misalnya, dulu aku apa, terus, aku lihat di link in, dia butuhnya apa, kayak gitu, seperti itu, terus, habis itu, research beberapa lah, di Swedia, ini, gaji, kayak gitu, range-nya berapa sih, kalau dengan, kemana research-nya, kalau yang gaji, research-nya tuh, bisa ke unionen, atau beberapa, nanti sebenarnya, tergantung dari, search engine sih, bawahnya kemana, gitu ya, bawahnya kemana, itu semua, everything, it depends on, search engine, atau bisa nonton videonya banget, juga ada, membahas gaji, tapi itu, cuman range, dari, apa namanya, Arbez for Medlingen, itu bisa dari, Arbez for Medlingen, aku lihat itu juga sih, tapi kalau, Arbez for Medlingen, dia, agak, broad, kalau, misalkan, gak jelas, karena dia, range, berapa, minimal, segini, sampai segini, ya benar, kalau, kalau unionen nih, misalkan, unionen, USAC, itu kan, semua tergantung, field, itu unionen tuh, kayak untuk, ada beberapa lah, setahu aku tuh, yang jadi umbrella-nya, inilah buat pekerja, di sini, itu bisa dicek, tapi balik lagi, search engine-nya, kok, lihat-lihat aja, gitu, aku yang pasti, research dulu, gitu, tapi paralel, aku belajar bahasa Inggris, terus, kamu belajar kursus lagi, atau gimana, enggak, aku, cuma hanya nonton, ya kayak semacam ini aja, dengerin, aku dulu kan belum, musim banget ya podcast, jadi cuma hanya, misalkan baca apa, gitu loh, terus apa namanya, dengerin, ya YouTube udah ada kan dulu, gitu, oh, dulu apa ya, kayaknya kan ada TV-TV, program TV gitu, iya enggak, maksudnya yang, kalau sekarang Netflix, dulu tuh kayak, Indovision, oh ya ampun, kayak gitu ya, iya, iya, nonton Indovision, iya, nonton Indovision, aku enggak ada, soalnya TVRI, cuman TVRI, terus, pakai, apa, cari HBO, tapi jangan pakai, teks bahasa Indonesia, atau latihan, iya, cuma hanya, butuh dengerin aja, bener-bener, bener-bener, cuma kan, karena kan, aku nervous gitu loh, maksudnya, oh nanti, kalau ini gimana, jadi intinya, siapin aja, kayaknya overthinking banget, jadi, bener-bener deh, kamu persiapan, ternyata lebih, lebih banyak persiapan, aku pikir aku udah persiapan banget, ternyata, aku persiapannya cuman, ah ya susah, tapi, enggak ada research, no research, no planning, enggak ada persiapan, bagus untuk gue, biar udah research, tetap aja, diterima kerjanya, kapan, setahun, satu tahun, setelah masa belajar, itu kan Swedia, berarti bener-bener, kamu setelah selesai lulus, SFV-nya itu, Mbak Sesuedia, langsung, magang, dan langsung masuk ya, jadi memang jalannya, malah cepet, termasuk cepet dong, iya aku, karena yang tadi aku bilang, kan aku, SFV itu mulai, official lah, ya, itu 2017, terus aku ikut program, Korta Vegan, itu kayaknya, 2017, terus 2018, aku lupa, pokoknya aku dapat kerja, 2018, dan pekerjaannya ini, pakai bahasa, Swedia, maka aku mau highlight, di sini tuh, memang penting banget, kita bikin kayak roadmap, ya, kita enggak suka, enggak suka menulis, kita enggak suka planning, suka enggak suka, ya emang harus lakukan itu, menurut aku, kenapa dengan kita buat framework, dengan kita buat plan, kita jadi tahu, kita fokus, gitu loh, sama milestone-milestone, oh ini udah ini, nanti kesini, nanti kesini, gitu, terus aku juga mau ngasih tahu nih, pada saat, kita sedang proses pencarian, kayak gitu, gitu tuh, kita bener-bener totally fokus, fokus tuh penting banget, gitu, ya, maksudnya fokus, bukan berarti lupain anak, anak, dan keluarga tuh default, cuma mungkin, mungkin kayak, ya, circumstance kita tuh, diperkecil, biasanya mungkin, jadi enggak usah gaul-gaul, enggak usah, main-main, itu yang agak susah aku ya, ini sih sebenarnya, aku tetap main, jujur ya, aku tetap main, tapi aku mainnya, pilih lingkungan, yang aku bener-bener mau pelajarin, jadi aku dulu mainnya tuh, jadi, ini bukan, aku malah mainnya gini, lingkungannya itu, waktu itu, teman-teman refugees aku, bukan orang yang pekerja, bukan orang yang udah bekerja, udah punya posisi di Sweden, udah kuat gitu, atau mungkin dia udah, udah establish lah, atau settle ininya. Kenapa kamu milihnya, ke lingkungan itu? Aku mau pelajari bahasa Sweden. Oh, karena kamu fokusnya, pokoknya, memper, melatih bahasa Sweden, makanya ke mereka, lebih banyak bergambung. Terus sama, Mbak Christine, aku tuh ngeliat, dengan aku berkomunikasi sama mereka, itu juga membuat, apa ya, membuat aku, kayak menstabilisasi, sikis aku, untuk aku bisa bersyukur, gitu, karena aku ngeliat, mereka kondisinya jauh lebih sulit, daripada aku. Mereka ini masih muda, mereka datang ke Sweden sendiri, gak punya parents, sendirian, sendirian. Mereka datang ke Sweden, itu naik boat, antara hidup dan mati. Oke. Terus, mereka tuh, di society, gak ada yang mau, make a friend with them, because of, they are refugees. Iya. And then, I feel so, at the same time, I feel so proud, but at the same time, I feel so sad. Iya, percuma. With their situation, and then, aku mikirnya, it's okay, I can be your friend, that's it. Regardless, how old I am. Enggak kok masih muda kok. Mereka 20, 19, 21, sedangkan aku, untuk malah 3. Mereka, masih kecil-kecil. Masih kecil, gak punya parents. Masih? Sampai sekarang kamu masih? Sampai sekarang. Terus, gimana kabarnya? Kabarnya mereka, mungkin one thing that I want to have, I have to share, and I want to, I mean, aku mau bawa inilah ke, I mean, above the surface, they got a job, and they finish their education, di Swedia, ada yang jadi guru sekarang, maksudnya udah 26 tahun, and maybe, aku gak bilang, aku, apa namanya, aku influence terbesar mereka, enggak. But, di dalam situasi kemarin, aku selama, bersama, selalu bersama mereka, bertahun-tahun. Aku membantu mereka, gimana cara mereka membuat, hal yang sama dengan aku. Yaitu roadmap, untuk mereka mendapatkan kerja. Tapi, untuk mendapatkan kerja, mereka harus tahu, pendidikan apa yang mereka harus tumpul. Iya, iya. Nah, di sini, aku punya pengaruh, di mereka, saat mereka menentukan, pendidikan apa ya, IRK Health Schoolan apa ya, tipe yang terbaik, untuk gue nih, kayak gitu. Tapi, balik lagi, aku bilang, kita ada kondisi harus realistis, oke, aku butuh uang, tapi juga harus memikirkan, kalau, aku melakukan ini, aku perform. Gitu. Nah, disitulah, aku punya banyak dialog, dialog sama mereka. Tapi, aku enggak bikin grup, cuma hanya, satu awan-awan, kayak gitu-gitu, sama mereka. Sampai sekarang, mereka ada yang udah lulus, dari Stowem University, punya dapat legitimahun, sebagai guru, jadi guru di Uppsala, terus, tapi sebelumnya, dia guru, guru sekolah, di deket rumah aku bahkan. Terus, sekarang ada juga, yang udah selesaiin, pendidikannya, jadi ventilasi, karena memang, dia sukanya ventilasi, katanya. Aku juga, surprise sih. Ventilasi, ada gitu, pendidikan ventilasi. Iya, tapi dia sukanya itu. Terus, yang satu, dia jadi mekanik, dia ngambil, teknik, di Koteho, kalau enggak salah deh. Ya, Koteho, benar. Dia jadi, tapi teknik apa ya, pokoknya, jadi lebih cenderung, kayak, kerjanya, di Skania, tapi dia enggak kerja di Skania, dia kerja di perusahaan, SAAB, apa ya, Gompoy, mobil yang gitu ya. Pokoknya, itu dia kerja di situ, itu dari Eritrea. Ya, kayaknya memang, pengaruh kamu deh itu. Karena, karena jujur aja, apa sih namanya, banyak orang yang bilang, oh, imigran, atau mereka yang datang, sebagai, apa namanya, sebagai, pencari suaka. pencari suaka, kayak gitu, mereka cuma mau dapetin, uang, terus kebanyakan, yang aku kenal beberapa juga, mereka cuma, cuma dapetin duit, mereka enggak mau kerja, terus begitu mau di cut, baru mereka sibuk, kelalapan, karena mereka enggak pernah belajar, enggak mau belajar, enggak mau apa. Dan, kalau misalnya teman-teman kamu, yang kamu dekat, dan mereka semua bisa, bekerja, dan bahkan, itu aku rasa memang, pengaruh dari kamu deh. Tapi, aku, ya aku mau, highlight tuh di situ, itu, kalau aku bilang, apa sih achievement kamu di dunia, gitu. Ya, bagi aku, punya waktu, sama anak-anak itu achievement, gitu. Tapi, ini juga salah satu achievement, buat aku. Kenapa? Karena aku ngeliat, journey-nya mereka kayak gimana. Pas mereka datang, tuh, kondisinya hopeless, sedih, enggak punya parents, Tapi, balik lagi, karena aku mikir, aku punya pengalaman, dan kondisi aku, juga sebenarnya sama, sama mereka. Sama-sama sedang mencari, sebenarnya, meredisign hidupku, yang baru, gitu. Dulu kan aku udah punya, hidup yang settle, terus tiba-tiba, harus mulang, walaupun, ya aku lakukan, sadar, gitu, maksudnya, sayang, karena suami, gitu. Tapi, balik lagi, aku redesign semuanya, dan aku harus terima, gitu. Nah, mereka sama kayak aku, jadi aku kayak ngeliat kaca, cuma bedanya, mereka enggak punya siapa-siapa. Aku punya anak, gitu, mereka hidup sendiri, masak aja enggak bisa, katanya mereka. Tapi mereka jadi bisa masuk, apa-apa. Itu, itu, mereka buat, roadmap, gitu. Itu kita buatnya bareng-bareng. Buatnya di buku, enggak pakai-pakai digital, gitu. Aku ingat banget, mereka punya buku blog, yang buat matik-matikai itu. Jadi, nanti mungkin, barangkali, kalau ada yang mau datang ke sini, ada rejana, bikin roadmap, konsultasi, konsultasi, gimana cara membuat roadmap-nya, itu adalah tanya sama Mbak Indah, Karena aku sendiri juga, hmm, aku enggak ngelakuin itu, gitu. Mungkin karena itu ya, aku lebih lama, prosesnya aja. Karena aku memang, males, terus enggak fokus, gitu. Abisnya ada juga, loh, yang cepat, macam-macam lain. Mungkin jalannya, jalan yang beda-beda. kalau aku bilang, enggak sih enggak apa-apa. Kalau kira-kira, tapi kamu juga menjadi inspirasi aku, Karena aku juga, kamu juga harus memulai, memulai dari awal, gitu. Terus sudah ada pekerjaan, terus harus meninggalkan, terus kamu juga punya, sekarang kuliah, kan? Kuliah juga, jadi selain bekerja, harus kuliah lagi, dengan dua anak. buat aku, kayaknya, aku enggak deh, aku bobo dulu ya. Jadi, dia ini bener-bener kayak, pokoknya, melakukan, ngerjain bener-bener fokus, 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 kalau aku, bentar dong, aku belok dulu dong, ke sini. Jadi, ada lagi enggak yang, kamu mau sharing, atau, kamu mau, kasih saran, gitu. Sebenarnya sih, bukan ngasih saran kali ya. Aku mau, hanya, aku mau share my thoughts aja sih, gitu. Karena, tadi kan, Mbak Christine bilang, punya dua anak, kuliah lagi, apa, aku, aku malah ngerasa, aku tuh, aku kayak aku nih, contoh, aku ngeliat, aku banyak banget sebenarnya, ngeliat, belajar dari ibu-ibu, apa ya, kalau di Indonesia bilangnya, UMKM kali ya, gitu. kayak, Mbak Christine gitu loh, contohnya, semua produksi sendiri, tempelah apa, dan, aku tuh, jujur aja itu, satu hal yang sebenarnya, aku juga mau lakukan. Tapi, kayaknya aku harus, realistis, gitu. Kenapa? Aku butuh duit. Oh ya, bener. Enggak tahu ya. Jadi, ada ini, sama dua, gue bingung. Oh iya, double. Double. Maksudnya, ya bisa gitu loh, melakukan, ya aku, aku yakin sih, maksudnya, manusia kita tuh, nggak bisa melakukan semuanya. Jadi, memang ada, orang yang terlahir, bisa ini, ada orang terlahir ini, gitu. Nah, itu yang aku mau bilang, maksudnya, di ibu-ibu, perempuan, di sini, ya regardless, dia menikah dengan, lokal, atau orang Indonesia, atau maksudnya, orang asing, atau dengan orang Indonesia, itu mereka, pindah ke sini tuh, bener-bener, redesign, hidup mereka. Bener. Jadi, dibilang, semua tuh punya pengorbanan, masing-masing, gitu. Dan aku, jujur aja, aku, kenapa aku kayak gini, ya, melihat mereka yang kayak gini, bikin aku kayak nambah semangat, gitu. Maksudnya, bukan mereka bisa, aku juga bisa, nggak gitu. Tapi, ya oke, memang kita tuh semua, ada jalannya masing-masing, gitu aja, gitu. Makanya kadang, aku suka, aku seneng, aku seneng, contoh, aku seneng sama seni. Aku selalu meng-appreciate seni, dengan cara aku sendiri. Either aku mendengarkan musik, atau aku pergi ke konser, aku pergi ke, apa, galeri, art, ya, kayak gitu. Aku juga sangat menghargai, gitu loh, UMKMU, maksudnya, yang kayak bisa memproduksi sendiri. Ya, contohnya apa? Aku belilah makanannya, gitu. Karena memang, memang itu hal yang aku nggak bisa, gitu. Dan, ya, saling melengkapi ya. Iya, gitu. Itu aku mau, maksudnya aku mau share aja ke teman-teman, teman-teman dimanapun berada, gitu. Bahwa perempuan ini tuh, sebisa, bisa, bisa sedasyat kayak gini, gitu loh. Aku menurut aku tuh, nggak tahu deh, nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata, tapi, ini, gila banget ya, keren banget, gitu. Terus, perempuan tuh udah nggak ada zamannya lagi, menurut aku, saling, ini dong, suami gue, begini, gitu. No, 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 ya, terus ini, aku dong, udah jadi ini, gitu. Maksudnya diri sendiri, enggak, sekarang tuh udah, kita bener-bener kolaborasi. Maksudnya kolaborasi di sini, kita harus pikirin tuh lebih jauh. Kita nih lagi membesar, kalau, maksudnya yang punya anak, kita lagi membesarkan generasi selanjutnya. Nah, kalau kita nggak kolaborasi, kan anak kita nanti di masa depan akan kolaborasi, gitu. Jadi, kalau kita saling support, kita kan bisa tahu, oh iya, di masa depan, misalkan, Ranu, Butu ini, Rana, dan Wintang akan seperti ini. Jadi, kita ada synchronize, gitu loh, si anak, karena kan ibunya tuh udah kolaborasi, ada synchronize di situ. Ya karakter mereka tuh nanti juga akan kolaborator, gitu, synchronize di situ, gitu. Enggak yang saling, ya kayak gitu lah, gitu kebalikannya, gitu. Tapi aku, bener-bener aku, amaze banget, gitu. Maksudnya, hal yang aku bener-bener thankful, aku pindah ke sini, aku melihat sosok lain, tapi wanita lain, maksudnya, mereka ternyata, luar biasa ya, gitu. Dan itu jadi kayak, motornya aku lah, gitu. Pokoknya, jadi kita kayak saling menginspirasi, gitu loh, satu sama lain. Karena aku seneng banget, misalnya, mengobservasi, aku tuh gak tau, aku seneng banget, mengobservasi. Kadang suka stuck di sini, tapi, aku mau bilang deh, gimana ya caranya aku bilang, gitu. Tapi, udah stuck di sini aja, gitu. Tapi aku seneng banget, gitu, ngeliat, ya ibu-ibu itu lah. Iya. Terus, jangan, makanya aku suka bilang ke diriku sendiri, jangan pernah anggap remeh. Iya, ya belajar di situ juga, karena di sini juga, karena casingnya itu loh mbak. Casingnya kan, di sini simple, gitu. Benar, tapi pas di ini, wow, wangkul banget ya. Aku juga, belajar dari sini juga, karena di sini, gak ada hirarki, misalnya kayak di kerjaan, yang pernah, yang bukan sekarang ya. Jadi, kita tuh gak bisa lihat, gitu, itu ini boss, atau apa ya. Jadi kita belajar, menghargai orang lain tuh, tanpa melihat penampilannya, gitu. Jadi, mau siapapun, gimana pun penampilannya, mau dia necis, mau dia biasa aja, kita harus tetep, sama gitu, cara, memperlakukannya. Karena, bisa jadi dia, mungkin dia boss, mungkin dia bukan, tapi dia, mungkin masa depannya lebih bagus, daripada kamu, gitu kan. Jadi, who knows. dari situ juga aku, memang belajar dari, dari sini juga sih. Oh ya, itu yang tadi aku sempat lupa, sebenarnya spotlight. Apa itu? Kita gak bisa menilai dia, dari penampilannya aja. Karena aku, melihat itu sendiri, di organisasi aku. Walaupun sebenarnya, kita udah tahu ya, orang di sini kan, pakaiannya tuh, elegan. Simple. Iya, simple. Tapi, ya elegan, gitu. Cuma, aku sukanya ya begitu, memang, ternyata, simple itu, simple is elegan. Ya, kalau bahasa Indonesia, sederhana itu, sebenarnya mewah. Bener, 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 bener. Gak perlu yang heboh-heboh, gitu aja, udah, 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 udah cukup mewakili, siapa mereka, dan mereka juga, kayak, sebenarnya bikin elegan, kayaknya, ininya ya, attitude-nya. Tapi, bisa dibilang juga, kayak, lebih ke, priayi, gitu, kalau orang Jawa bilang. Oh, iya, bener, priayi. Kalau aku sekarang, baru ngah gitu, orang-orang, apalagi anak-anak kota ya, orang-orang Stockholm, gitu, yang, orang Sweden-nya, mereka tuh, lebih ke, orang-orang priayi, yang, jaim, atau, yang, gak, yang pecicilan, kayak, gitu. Sederhana, memang, iya, sederhana, tapi sebenarnya, dibalik itu, mereka tuh, kayak, menunjukkan status mereka, gitu, siapa, gitu. Ya udah, ini udah berapa menit ini? Semoga gak habis ya, baterainya. Oh, tidak kok. Tes, tes, masih nyala kok. Jadi aman. Oke, Indah, makasih banget, kamu udah bersedia mampir di sini, udah bersedia, sharing pengalamannya, semoga, sharing pengalamannya Indah ini, bermanfaat, buat yang lainnya, mungkin buat ibu-ibu, yang mau, pindah juga, ngikutin suami, kesini, terus apa aja, yang mau dipersiapkan, mental, atau planning, apa aja, itu, semoga menginspirasi, terus, menjadi jalan yang lebih baik, juga, ketika kalian nanti sampai di sini, gitu. Ya udah, kalau gitu, terima kasih, atas kehadirannya, terima kasih, udah nonton, dan mendengarkan kita, yang mungkin panjang, gak tau berapa lama ini. Ya udah, sampai jumpa di episode berikutnya, mungkin kita, mungkin kita juga bisa memanggil nih, siapa aja, mungkin arah sumber yang bersedia, mungkin untuk berbagi pengalamannya, silahkan hubungin, Instagramnya banget, di sini, di sini, ya, ya udah, kalau gitu, sampai jumpa di video berikutnya, sampai jumpa, hei dong, hei dong, hai, thenur, hai, hey, kamu lihat, hey, bye-bye, hai ee dong, bilang gitu, hai ee dong, muaah, hai ee, hei ee, hai ee, hai ee, hai ee общем, hai ee, hai ee,